Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin dan muslimat dimanapun anda berada Saya Novel Al-Idrus Orang-orang tua kita terdahulu Biasa memberikan nasihat kepada anak cucunya Agar jangan menolak, pengemis atau peminta-minta yang datang di pagi hari Alasannya apa? Kalau kita pelajari ajaran Rasulullah SAW Maka kita akan menemukan suatu hal yang sangat luar biasa Ternyata Rabbi kita Muhammad SAW telah mengajarkan Dalam suatu hadith yang suhih Dirawatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Ibn Hibban Bahwasannya setiap hari, dari pagi hari Ada dua malaikat yang berdoa Malaikat yang pertama berdoa dengan kalimat Allahumma a'ti munfikan khalafan Ya Allah, bagi orang yang mau berderma, beri dia ganti Kemudian malaikat yang kedua berdoa Allahumma a'ti munfikan khalafan Ya Allah, bagi orang yang menahan hartanya yang enggan berderma, beri kehancuran Malaikat tidak pernah berdoa keburukan Tapi malaikat yang satu ini khusus mendoakan keburukan untuk orang yang pelit, orang yang enggan Mendermakan hartanya kepada orang yang membutuhkan Nah mari kita kejar doa malaikat yang pertama Pagi hari kita upayakan kita mendatangi orang yang membutuhkan Kita berderma cari orang tersebut Kenapa? Karena kalau kita berderma, disitulah kita mendapatkan doa malaikat yang pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah, bagi orang yang berderma ganti Gantinya apa? Satu, diganti harta yang berlipat Dua, diganti mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Tiga, diganti, dihindarkan dari bencana Dan masih banyak ganti-ganti yang lain Kesehatan, kebahagiaan, kenyamanan hati, kelapangan, keselamatan untuk keluarganya, untuk orang-orang yang dia cintai, dan lain sebagainya Dan jangan sampai kita mendapatkan doa malaikat yang kedua Doa yang sangat berbahaya Ya Allah, berilah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya Kehancuran apa? Kehancuran harta itu sendiri Hartanya akan hancur, usahanya akan hancur Ini doa malaikat, hati-hati Kemudian yang kedua, kehancuran dirinya Dirinya akan mengalami kehancuran di dunia ini sebelum di akhirat nanti Semoga Allah ta'ala menyelamatkan kita dari kehancuran Dan semoga kita mendapatkan doa malaikat Yang pertama, mendapatkan ganti dari Allah subhanahu wa ta'ala Selamat beramal, sebaruaskan, semoga barokat dan unfa'at Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!